Halo anak-anak, shalom. Apa kabar? Anak-anak sehat dan tetap semangat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama ibu adalah Tia. Anak-anak boleh memanggil Coach Tia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang beragam profesi. Nah, apa saja itu? Yuk kita simak videonya. Halo anak-anak, hari ini bersama dengan Coach Tia kita akan melihat terlebih dahulu bermacam-macam profesi. Nah, kita sering melihat orang berseragam coklat ini mengatur lalu lintas di jalan. Siapa ya dia? Iya, ini adalah polisi. Dan ini adalah dokter serta perawat. Mereka bekerja di rumah sakit atau klinik. Mereka menolong mengobati orang yang sedang sakit. Nah, kalau orang ini pekerjaannya apa ya? Ada yang tahu? Ia biasa membantu anak-anak belajar supaya menjadi mengerti dan pandai. Nah, benar. Ini adalah guru. Berikutnya ada pilot dan juga pramugari. Mereka bertugas di dalam pesawat. Pilot mengendalikan pesawat agar penumpang sampai di tujuannya dengan selamat. Pramugari bertugas untuk melayani penumpang di dalam pesawat. Wah, lihat. Orang ini mengendalikan laju kereta api. Kalian tahu tidak apa pekerjaan orang ini? Iya, benar sekali. Masinis. Nah, sekarang kita lihat orang yang satu ini. Hmm, apa ya yang sedang dikerjakan orang ini? Oh, ternyata orang ini sedang berdagang. Pekerjaannya adalah pedagang atau bisa disebut juga sebagai pengusaha. Oh, tidak. Ada kebakaran. Kita minta tolong siapa ya kalau terjadi kebakaran? Hmm, benar. Ada pemadam kebakaran. Mereka bertugas memadamkan api, menolong orang dalam keadaan darurat, ataupun menyelamatkan binatang. Nah, kalau yang terakhir ini pasti anak-anak tahu. Kalian setiap hari makan nasi, kan? Kalian tahu tidak siapa yang menanam, merawat, dan memanen padi yang nanti menjadi beras yang kemudian diolah menjadi nasi yang kita makan setiap hari? Ya, benar. Ia adalah petani. Nah, anak-anak itu tadi adalah beragam profesi yang ada. Bagaimana? Kamu tertarik yang mana? Wah, ada banyak ya. Nah, sekarang kita akan belajar dari salah satu profesi, yaitu entrepreneur. Bahwa seorang entrepreneur itu bisa menciptakan sebuah karya yang kemudian nanti mungkin akan laku ketika dijual. Nah, hari ini kita juga akan menciptakan sebuah karya, tetapi menggunakan bahan-bahan yang sudah disediakan. Misalnya, bahan dari alam. Contohnya, Coach Tia tadi pagi sudah mencari daun. Nanti kita lihat ya. Kemudian bisa juga menggunakan barang-barang bekas yang ada di rumah. Nah, sekarang anak-anak sudah siap untuk mencoba? Oke, mari kita coba membuatnya. Nah, sekarang di hadapan Coach Tia sudah ada berbagai alat dan bahan yang bisa kita gunakan. Misalnya, yang pertama ada daun alpukat yang tadi pagi sudah Coach Tia petik. Kemudian ada juga daun lainnya yang bentuknya unik, lucu. Ya, seperti yang terlihat ini. Lalu ada juga lidi yang sudah dipotong-potong. Kemudian ada tali. Ada sedotan. Dan ada juga dari majalah-majalah bekas. Sekarang yang pertama kita akan coba membuat mahkota dari daun. Kita ambil dulu daun yang kira-kira ukurannya sama atau mirip. Lalu kita akan menggunakan lidi untuk menggabungkannya. Kita tusuk di bagian ujung-ujungnya. Kita ambil lagi lidinya. Kita sambung kira-kira sejumlah 5 lembar daun. Atau bisa juga 6 lembar. Tergantung ukurannya masing-masing. Lalu kita buat melingkar seperti ini. Setelah jadi melingkar, kita tambahkan hiasan dengan daun yang bentuknya unik atau lucu. Kita tusuk 2 kali supaya lebih kuat. Nah, jadilah mahkota yang bisa kita gunakan. Nah, selanjutnya kita akan membuat gelang dari sedotan bekas atau bisa juga menggunakan sedotan yang baru. Nah, awalnya kita potong-potong dulu sedotannya sehingga dapat membentuk seperti ini, sekecil ini. Nah, kemudian kita siapkan talinya. Dan di ujung talinya kita ikat terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan sedotannya satu persatu. Selamat menikmati. Kita masukkan terus ke dalam talinya sampai nanti terisi penuh. Kira-kira sepanjang ini. Jika sudah, lalu kita ikat bagian ujungnya. Nah, jadi deh gelangnya. Gelang dari sedotan. Nah, anak-anak selanjutnya kita akan membuat kalung dari kertas bekas. Kertasnya bisa dari koran ataupun majalah bekas. Kalau ini, Coach Tia menggunakan majalah bekas yang sudah dipotong kemudian digulung sampai membentuk seperti ini. Jangan lupa di bagian ujungnya dilem. Nah, kemudian siapkan juga tali. Sama seperti saat kita membuat gelang tadi. Ujungnya sudah kita ikat. Lalu kita masukkan satu persatu potongan koran atau majalah yang sudah digulung tadi. Seperti ini. Karena ini digunakan sebagai kalung, maka ini akan membutuhkan tali yang lebih panjang daripada gelang tadi. Kita masukkan satu-satu ya. Semuanya sampai penuh. Terima kasih telah menonton! Coba kita cek sudah sepanjang apa ya. Nah, ternyata masih kurang banyak. Yuk kita tambahin lagi. Selamat menikmati! Nah jika sudah cukup panjang seperti ini Kemudian kita ikat lagi ujungnya Menjadilah kalung dari majalah bekas Nah anak-anak ini dia hasil yang kita buat tadi Ada gelang dari sedotan Ada kalung dari koran atau majalah bekas Ada juga mahkota dari daun-daun yang bisa kita ambil di sekitar kita Sekian dulu video hari ini Sampai jumpa lagi Dadah Shalom